Hai guys, selamat datang di tutorial Twitter Bootstrap pertama dari UbiLabs Kali ini saya akan menampilkan tutorial tentang tutorial seris tentang Twitter Bootstrap Teman-teman bisa follow Twitter saya di atubilabs.com Dan untuk memandu tutorial ada sebuah avatar keren kebuatan dari teman saya, Eddena Keren, boleh di-follow juga Oke, pertama kenapa kita pakai Twitter Bootstrap Alasan pertama adalah love Anda bakalan seneng banget sama yang namanya Twitter Bootstrap sampai Anda bakal jatuh cinta Karena dengan Twitter Bootstrap ini satu kali kita bikin, kita bisa bikin banyak variasi untuk template template website yang lain Next reason adalah learn Sangat sederhana dan gampang untuk dipelajari Ini adalah salah satu framework yang benar-benar bisa dipelajari cuma dari user guide-nya aja Kalau nggak percaya nanti coba sendiri deh Kemudian, alasan lain adalah time is money Waktu adalah uang Karena biasanya kalau kita lagi ngekerjain project, semua pasti based on time Kalau di ODEX misalnya, kita bisa dibayar by project Bisa dibayar by hour kan Nah, dengan makanya ini Kita bisa hemat waktu Karena sudah disediain banyak sekali elemen dan tool yang mempercepat pekerjaan kita Jadi nggak harus bikin untuk setiap website Bikin lagi dari awal, bikin dari ground Nggak harus kayak gitu Bisa langsung ambil modified Yang udah ada dari Twitter Bootstrap-nya Dan alasan yang terakhir Yang mungkin nggak kalah penting adalah uang Karena apa yang kita kerjakan dengan waktu yang kita gunakan Harusnya menghasilkan uang Nah, inilah yang membuat bootstrap ini makin enak dipakai Udah bagus Gratis Menghasilkan duit Cocok lah dipakai sama developer website Yang butuh duit Dan pastinya kita semua butuh duit Oke Itu alasan-alasan sederhana Kenapa kok harus pakai Twitter Bootstrap Nah, ini perkenalan kita sama Twitter Bootstrap Apa sih sebenarnya Twitter Bootstrap itu? Twitter Bootstrap itu adalah Front End Frameworks Jadi buat yang belum tahu apa yang namanya Front End Frameworks Front End Frameworks adalah Framework yang mengatur segala sesuatu Mengenai tampilan, view, sama user interface Jadi kalau Anda berharap dengan Twitter Bootstrap bisa bikin buku tamu Yang bisa nyimpan ke database itu enggak mungkin Twitter Bootstrap cuma Berfokus pada Tampilan, view, dan UI Contohnya Ini Contohnya tipografi yang ada di Twitter Bootstrap Contoh lain Tombol Dan contoh lainnya adalah Home Jadi kita akan dibantu Dan sangat dibantu Oleh Framework ini Bagaimana cara kita membuat tampilan Dan UI yang Bagus dengan cara Waktu yang singkat Kemudian Bagaimana Dimana kita sih downloadnya Bootstrap Nah Bisa di download lewat getbootstrap.com Berita bagusnya adalah Bootstrap sudah update ke versi 3.0 Sementara Berita yang agak enaknya Kita itu biasanya Masih Masih banyak Yang template Software Dan lain-lain Itu yang masih pakai Bootstrap versi 2.3 Nah untuk melihat Dan nyobain Satu-satu Boleh aja Coba di cek di getbootstrap.com Slash 2.3.2 Nah disini Ada dua versi ini Nanti Saya akan menjelaskan Lebih cenderung kepada Versi 3.0 Di 3.0 ya Karena ini bakalan Lebih sering dipakai Dan di versi 2.3 Maksudnya kita Jadikan kenang-kenangan aja deh Buat ngecek Apa sih yang berubah Dari 2.3 ke 3.0 Oke Apa yang baru di 3.0 Dari yang saya lihat sekilas Cenderung sudah mulai Flat Design Kayaknya lagi ngetrend banget Kemudian Glyph icon nya ada tambahan Yang terakhir ada Sedikit perbedaan Di navbar nya Ini Baru review sekilas aja Dari Navbar nya itu Yang dulunya agak melengkung Jadi ada rounded box nya gitu Sekarang udah jadi Otak biasa Jadi agak Memang cenderung sangat flat Sangat cenderung ke flat design Oke Mungkin Ini dulu Perkenalan kita Di twitter series Twitter bootstrap series Jangan lupa follow saya Di ublab.com Sampai jumpa Minggu depan pointing 9 Sampai jumpa